Sebuah truk bermuatan sembako seberat 10 ton mengalami remblong dan terjun ke sungai pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini sembako yang diangkutnya berhamburan jatuh ke dalam sungai. Truk yang awalnya melintas di jalan lingkar selatan desa Wilayu, kecamatan Selomerto, Wonosobo, Jawa Tengah ini, menabrak pagar pembatas jembatan dan terjun ke sungai Sabtu siang. Sembako yang diangkut seberat 10 ton berhamburan dan jatuh ke sungai. Sementara kabin truk mengalami kerusakan berat setelah membentur besi pembatas jembatan. Kecelakaan tunggal ini diduga terjadi lantaran truk mengalami remblong saat berada di jalan yang menurun. Akibat kejadian ini, sopir truk mengalami patah kaki. Saya laki di sini, kalau ada itu mau berserat belong lah. Terus kondisinya tuh tahun-tahunnya udah masuk ke Cepur. Terus kondisi sopir gimana? Kondisi sopir itu yang kanan kakinya patah. Polisi dibantu warga sekitar berupaya menyelamatkan sembako yang berada di sungai yang masih bisa diselamatkan. Selain menjadi perhatian warga sekitar, kecelakaan tunggal ini sempat membuat arus rauh lintas dari Banjar Negara menuju ke Wonosobo menjadi tersendat. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah.